Sudah pakai zona defense, tapi masih mudah ditembus oleh lawan Mungkin ada yang salah Saksikan video berikut ini Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya, Heri Siswanto Di channel youtube Futsal Upgrade Belajar Futsal Bersama Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang Bagaimana cara melakukan zona defense Kaitannya dengan posisioning Ada baiknya, sebelum lanjut video ini Teman-teman menuju ke video kita yang ini terlebih dahulu Eh, sorry, salah Itu tadi, video bagaimana melakukan high pressing Dengan formasi Y-Formation Atau formasi 112 Maksud saya, ke video yang ini nih Oke Atau setelah dari sini, baru ke video tersebut Caranya gampang kok Teman-teman tinggal klik profil youtube kami Kemudian cari playlist defense Klik Pilih materi yang tadi saya sampaikan Oke Zona defense Zona defense adalah sebuah taktikal atau strategi pertahanan Yang memprioritaskan Mempertahankan area pertahanan kita Tidak terpaku kepada pergerakan pemain lawan Tujuan utama dari strategi ini adalah Menutup jalur passing Sekali lagi, ini sangat penting Saya ulangi Tujuan dari zona defense ini adalah Menutup jalur passing Lawan Terus, bagaimana cara menerapkannya Atau bagaimana cara melakukannya Kalau bagi saya Menurut saya tentunya Jika teman-teman beda pendapat Bebas ya Mau beda pendapatan aja Boleh Hehehe Oke Ketika lawan melakukan penyerangan dengan Atau ketika lawan melakukan build up dengan Formasi 1-2-1 atau 3-1 Maka kita membuat diamond Atau formasi zona defense 1-2-1 Kemudian ketika lawan berubah Dengan formasi 2-2 Maka defense kita menyesuaikan Dengan merubah bentuk Oke Sekarang waktunya Saya menjelaskan Sembari menyaksikan video Yang sudah saya siapkan Kaitan dengan positioning Pemain ketika melakukan zona defense Kita lihat lawan melakukan 3-1 Maka kita 1-2-1 Ketika bola berpindah Otomatis First defender Itu berganti Menjadi pemain yang terdekat Oke Ketika bola di sebelah kiri Yang menjadi second defender adalah Pemain yang berada di belakangnya Dan pemain yang berada di sampingnya Kemudian jika bola jauh ke sudut lapangan Posisinya masih sama Oke Hanya bergeser Yang menjadi patokan adalah First defender adalah pemain yang paling dekat dengan bola Dan pemain lain harus segera meng-cover Untuk menutup jalur passing Kita lihat lawan berubah menjadi formasinya 2-2 Maka defense kita mengikuti Tujuannya sama Tujuannya sama Harus menciptakan situasi Di mana lawan tidak bisa melakukan umpan Yang menusuk ke jantung pertahanan kita Dan harus wajib ada second defender Baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri Terus bagaimana jika lawan kita merubah bentuk permainan Contoh pivot bergerak ke sisi luar atau sisi dalam Fokus kita adalah Menjaga bola tidak bisa nyebrang ke jantung pertahanan kita Jadi lawan yang bergerak kita eigener Tentunya membagi fokus Melihat dengan bola Formasi positioning kita Dan satu lagi pergerakan lawan Tetapi tidak terpaku ke Hanya satu pergerakan lawan saja Oke Di video sudah saya jelaskan Dilihat ketika pemain terlewat Maka second defender harus segera cover Terlewat kalah sprint di samping Maka seven defender harus segera support Lawan berubah posisi Berhasil lewat ke dalam Maka pivot kita menjadi second defender Sekali lagi Keempat pemain harus bergerak secara Bersamaan Itu tadi Video yang sudah kita buat Dan materi yang sudah kita bahas Jadi bagi yang belum subscribe Silahkan segera subscribe Insya Allah semua materi yang kita share disini Bermanfaat untuk perkembangan futsal di Indonesia Demikian dari saya Salam futsal upgrade Bye bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum